Intro Tahapan verifikasi faktual pemilih 2019 setelah usai Tahapan selanjutnya adalah penyerahan usulan daerah pemilihan Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan 3 rencangan daerah pilihan Ketiga rencangan ini selanjutnya akan melewati uji publik sebelum diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Pusat Pada tanggal 2 hingga 6 Februari 2018, Kapal Wibanyumas akan menyerahkan rancangan usulan dapil pada partai politik Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan Panwaslu Banyumas Pada hari ini KPU Banyumas sudah menyerahkan rancangan dapil kepada seluruh partai politik KPU Banyumas mengharapkan penyerahan rancangan ini menuai masukan sebanyak-banyaknya dari pihak terkait Ida Aniroh, Komisioner KPU menjelaskan, tanggal 2 sampai 6 Februari menyerahkan rancangan usulan dapil ke pihak terkait Berharap KPU dapat masukan sebanyak-banyaknya terkait rancangan usulan dapil Ini jadi dasar uji publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 13 Februari Sebelum nantinya akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Harapannya kami akan mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya terkait rancangan usulan dapil yang sudah kami sedangkan Nantinya akan kami jadikan sebagai dasar pada saat uji publik yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 7 sampai tanggal 13 Februari 2018 Dari Banyumas, Demar Nurani, Satelit TV, Muartakan